Pes malahan. Jadi Pes di Palembang waktu itu ada yang namanya Koran Teraju. Koran Teraju ini terbit pada tahun 1905, tapi tidak bertahan lama. Hanya setahun atau dua tahun seperti itu. Saya memang belum banyak dapet arsipnya, tapi sudah ada satu dua contoh korannya, tapi belum banyak. Koran Teraju tahun 1905 ini. Nah kemudian dia di awal-awal ikut memperjuangkan Indonesia Merdeka, tapi dalam masa dibawah pengawasan kolonial Belanda. Karena pada waktu itu Belanda sangat ketat mengawasi toko-toko Palembang, karena kita berbicara tentang lingkupnya Palembang. Nah salah satunya Rada Nelly bisa diawasi. Namun karena dia ini zuriat dari Sultan, ia juga cukup disegani pada waktu itu. Sisi lain, dia adalah seorang pengusaha. Jadi dia banyak usaha kebon, perkebunan, juga perdagangan, dan bahkan sempat buat hotel juga. Ini yang menariknya. Jadi pada saat itu dia buat hotel, karena dia naluri bisnisnya melihat bahwa kebutuhan hotel itu pada waktu itu, tahun 1900-an awal, pada awal abad ke-20 itu sangat tinggi. Kenapa? Karena Palembang, terutama daerah 17 Ilir itu, itu daerah kawasan ekonomi. Jadi 16, 17, 18 itu kawasan ekonomi. Itu Jalan Rustam Effendi. Nah sekarang itu terkenal dengan nama Jalan Tepi Rustam Effendi. Tapi kalau dulu itu masuk kawasan sayangan. Sayangan. Karena dia dekat sayangan kan. Nah sementara Jalan Kolorin Atmok, itu dulu disebut dengan Jalan Talang Jawa Lampung. Jadi dari Pasar Burung, sampai ke Simpang Cinde yang ada kuburan Renangling itu, yang di pos polisi Cinde. Oh itu? Kuburan Renangling itu? Iya, kuburannya ada di pos polisi Cinde itu. Nah disitu ada kuburannya. Nah termasuklah mulai dari Pangeran Sutono Lendro, kemudian Raden Ahmad, sampai ke Raden Mangling, dan seluruh keturunannya dikuburkan disitu. Jadi kalau kita lewat, pas di Simpang Pertigaan Cinde itu, satu ke Kolorin Atmok, satu ke Jalan Sudirman, nah di segitiga itu adalah tempat pungkonan dari Raden Mangling. Kalau dari keturunan SMP2 itu sudah berapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali bersama kita ya. Jadi kali ini kita akan membahas keturunan Sultan yang masih cukup dikenal oleh masyarakat Pernamong, karena memang sudah diabadikan menjadi nama sebuah jalan. Kalau kita ke Cinde itu, di samping bang mandir itu ada namanya Raden Mangling. Dalam itu banyak jual-jualan, besi-besi ya. Dan ada rumah makan disitu yang cukup ramai, ada sate, ada sotu. Tapi walaupun biasanya kalau diabadikan menjadi nama jalan itu kan paling tidak itu tokoh ya Raden Mangling. Nah kira-kira seberapa besar ketokohan itu mungkin bisa kita dapatkan ceritanya dari dokter kandidat kemas Arifanji. Tidak apa yang ceritanya itu? Ya, baik. Raden Mangling ini nama lahirnya. Jadi dia dilahirkan dan dipinama dengan nama Raden Mahjub. Mahjub ya? Tapi ada aliasnya, jadi dikenal juga dengan nama Raden Mangling. Oh aliasnya Mangling gitu? Ya, ada yang ngomong itu Anang yang Kling, karena dia agak hitam. Anang itu julukan kan? Anang itu Lana? Ya, anak-anak yang Kling. Kling itu Kling. Itu, itu walau alam ya, itu yang berkembang secara lisan. Nah, tapi yang jelas dia lahir, diberi dengan nama Raden Mahjub bin Raden Ahmad, bin Pangeran Sutana Lendro, bin Sultan Ahmad Najamudin, Husin Diyaudin. Jadi siapa Ahmad Najamudin, Husin Diyaudin ini adalah saudara dari Sultan Mahmud Badarudu. Sultan Mahmud Badarudu. Dua. Dua. SMB dua. Jadi dia masih terah dari Kesultanan Palembang, gak ada salah. Raden Mangling ini, ya, kalau ditanya seputar ketokohan, beliau ini adalah toko pergerakan. Berarti setelah zaman kok ini ya? Nah, tahun 1900. Jadi tahun 1900-an itu, beliau ini adalah toko pergerakan, dimana pada waktu itu dia terlibat menjadi toko pes malahan. Jadi pes di Palembang waktu itu ada yang namanya Koran Teraju. Teraju. Nah, Koran Teraju ini terbit pada tahun 1905, tapi tidak bertahan lama. Hanya setahun atau dua tahun, sepanjang lebih seperti itu. Nah, sayang saya memang belum banyak dapat arsipnya, tapi sudah ada satu dua contoh korannya, tapi belum banyak mumpul. Teraju, ya. Ya, Koran Teraju tahun 1905 ini. Nah, kemudian dia terlibat aktif di dalam pergerakan. Makanya saya bilang tadi toko pergerakan tadi. Pertama, waktu itu ada yang namanya organisasi pergerakan pada masa itu, ya, namanya SDI. Yang kemudian berubah menjadi SI. SDI ini Sarekat Dagang Islam. Kumpulan para pedagang-pedagang Islam yang membentuk sebuah organisasi. Kemudian berubah nama menjadi SI atau Sarekat Islam, karena dia lebih bergerak di bidang pergerakan. Tidak lagi organisasi para pedagang, tapi dia di bergerak di bidang. Kemudian SI ini nanti terus berkembang, sampai juga pernah sampai pecah jadi dua. SI tadi? Ya, ada SI merah, ada SI putih. Yang beliau ini masih SI putih. Nah, kemudian nanti dalam pemilu pertama, mereka berubah menjadi PSI. Pemilu itu berarti setelah tahun 1955. Jadi PSII, jadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Nah, terus ditanya Raden Nangling ini kan tadi dibilang sebagai tokoh pergerakan. Bukan tokoh perjuangan dalam 1945, bukan. Jadi jangan sampai salah persepsi, gitu kan. Nah, karena dia tokoh pergerakan, artinya dia adalah tokoh yang di awal-awal ikut memperjuangkan Indonesia Merdeka, tapi dalam masa dibawah pengawasan kolonial Belanda. Karena pada waktu itu Belanda sangat ketat. mengawasi tokoh-tokoh Palembang, karena kita berbicara tentang ringkupnya Palembang ya. Nah, salah satunya Raden Nelit kita diawasi. Namun karena dia ini zuriat dari Sultan, ya juga cukup disegani pada waktu itu. Sisi lain, dia adalah seorang pengusaha. Jadi dia banyak usaha kebon, perkebunan, juga perdagangan, dan bahkan sempat buat hotel juga. Ini yang menariknya. Jadi pada saat itu, dia buat hotel, karena dia naluri bisnisnya melihat bahwa kebutuhan hotel itu pada waktu itu, tahun 1900-an awal, pada awal abad ke-20 itu, sangat tinggi. Kenapa? Karena Palembang, terutama daerah 17 Ilir itu, itu daerah kawasan ekonomi. Jadi 16, 17, 18 itu kawasan ekonomi. Nah, sekarang itu terkenal dengan nama Jalan TP Rustam Effendi. Tapi kalau dulu itu masuk kawasan sayangan, jalan itu. Karena dia dekat daerah sayangan, kan? Nah, sementara Jalan Kolorin Atmok, itu dulu disebut dengan Jalan Talang Jauh Lampung. Jadi dari Pasar Burung, sampai ke Simpang Cinde yang ada kuburan Renangling itu, yang di pos polisi Cinde. Oh, itu? Kuburan Renangling itu? Ya, kuburannya ada di pos polisi Cinde itu. Nah, di situ ada kuburannya. Nah, termasuklah mulai dari Pangeran Sutono Lendro, kemudian Raden Ahmad, sampai ke Raden Nangling, dan seluruh keturunannya dikuburkan di situ. Jadi kalau kita lewat, pas di Simpang Pertigaan Cinde itu, satu ke Kolorin Atmok, satu ke Jalan Sudirman, nah di segitiga itu adalah tempat pungkonan dari Raden Nangling. Kalau dari keturunan SMP II itu sudah berapa ini? Tingkat? Jadi sekeempat generasi. Jadi kan Cinde Udin, dulu dari SMP II tadi kan, Cinde Udin punya anak namanya Pangeran Sutono Lendro, jadi dua generasi kan, punya anak namanya Raden Ahmad, Raden Ahmad punya anak namanya Raden Mahjub atau Raden Nangling. Jadi dia generasi keempat dari Sultan Cinde Udin. Cukup dekat lah ya? Ya, cukup dekat. Masih ketemu lah sama kakek dan seorang kali ya? Ya. Kalau generasi keempat tadi? Nah, jadi terkait dengan pergerakan tadi, beliau berjuang, tapi dengan cara organisasi. Bukan dengan menggerasai senjata. Bukan menggerasai senjata, karena pada waktu itu tidak perang fisik kan, tapi bergerakan. Nah, di samping itu juga membuka sekolah, sama kayak misalnya kalau di sekarang ini misalnya NU yang organisasi punya sekolah, punya sosial, sama seperti itu. Sekolahnya apa namanya? Waktu itu sekolah Islam. Sekolah Islam. Jadi memang banyak sekolah-sekolah Islam. Sekolah non formal kan? Ya. Nah, kemudian saya dapat data juga, beliau ini juga ada ikut merehab bangunan menara dari Masjid Agung. Jadi menara Masjid Agung yang pendek itu, yang asli itu, peninggalannya itu dibangun, direhab oleh dia salah satunya. Ada menyumbang untuk membangun, merehab. Jadi ada rehab ya, ada denar. Hidupnya sekitar tahun berapa dengan Haji Langling? Kalau, ya tadi tahun 1900, 1900 sampai dengan 1939. 1939, berarti 55 itu dia tidak kati lagi ya? Tidak kati lagi. Yang ada pergerakan 45. Yang sudah perjuangan 45-47 dia tidak kati lagi, justru anaknya nanti yang terlibat. Berarti muda umum ini-mum ini kati. Iya, kalau lahir sih diperkirakan 1800-an. Oh, 1800-an. Ya, 1875 kalau sudah, 1870 seperti itu. 25-35, berarti 25-35, berarti 25-35, berarti 25-35. Sekitar 60 tahun seperti itu. Dia meninggal ya. Nah, kehidupannya bagaimana? Sebagai seorang zuriat keturunan dari Husin Diyaudin, dia tentu mewarisi dari kerajaan, kesultanan, kemudian juga mewarisi banyak tanah dan warisan. Jadi kalau tidak heran kalau misalnya kita melihat beliau ini termasuk toko yang, ya kalau istilah sekarang orang kaya lama. Seperti itu kan? Kaya Lamo. Ya, orang kaya Lamo. Ini sepanjang jalan, bukan yang TP Rustam Effendi yang dari rumahnya yang sekarang ini, sampai ke Simpang Gaya Baru itu, itu ruku-ruku dia. Seperti itu. Punya anak, ya salah satu keturunannya, ya nanti Raden Ahmad Najamuddin tadi. Nah, Raden Ahmad Najamuddin ini lah nanti yang terlibat dalam perang kemerdekaan, dan hilang pada perang lima hari lima malam. Sudah hilang? Ya, maksudnya tidak diketemukan jasadnya waktu dia gugur itu. Entah dibuang ke sungai atau tidak. Jadi itu, itu yang tidak dimakamkan di Ungkonan Raden Ahmad Najamuddin. Anak Adi Najamuddin, ya. Nah, kalau keturunan lain? Ya, tentu banyak lah. Namunnya... Ada data-data keluarganya, istrinya berapa orang? Ya, kalau saya dapat informasi ya, istri Raden Ahmad Najamuddin ini ada 4 orang. Ya, tapi kita tidak dapat data siapu-siapu anaknya. Belum ada sisilahnya. Ya, tapi kita dapat sisilah garis lurusnya. Sampai yang sekarang ini. Sisilah yang nangli ke bawah yang belum. Ya. Kalau yang dengan Helmy itu? Ya, itu garis lurus. Jadi dia... Helmy itu anaknya dari? Ya, salah satu. Jadi gini. Jadi Raden... Raden Nangli itu punya anak namanya Ahmad Najamuddin. Raden Ahmad Najamuddin. Punya anak namanya Raden Hamzah Pansuri. Raden Hamzah Pansuri punya anak ialah Raden Helmy. Nah, Raden Hamzah Pansuri ini punya anak 7. Dia punya 7 beradik. Jadi Raden Helmy itu ada 7 bersaudara. Nah, itu satu garis kan? Nah, garis yang lain kan tentu ada kan? Nah, itu yang kita tidak mendalami karena ya belum ada penelitian lebih lanjut seperti itu. Artinya memang hanya Nangli-Nangli makanya diabadikan jadi jalan itu memang tokoh berarti ya? Ya, tokoh pergerakan. Tokoh pergerakan. Selain itu tokoh pes juga. Ya. Karena dia punya koran laju. Dan juga dia seorang pengusaha. Dan dia punya hotel, juga usaha perkembunan dan perdagangan. Nah, kalau soal namun-namun jalan itu, itu siapa mungkin berarti? Ya, karena dia diabadikan. Itu kan tanah diyo. Nah, dia diabadikan di salah satu itu. Oh, tanah yang jalan Nangli? Di sekitar itu, jadi tanah dia itu. Yang kita tahu itu tanah dari Raden Angli, wilayahnya kurang lebih ya. Ya, menurut dari surat yang kita baca itu 8,5 hektare. Nah, salah satunya dia diabadikan menjadi Nangma Jala. Ya, tentu ya tadi. Kenapa dia dijadikan Nangma Jala? Tentu ada kisah perjuangan tadi. Makanya dia sebagai tokoh pes pergerakan. Berarti dia punya suratnya ya, Hermin, ya? Ya, kalau kita lihat dari yang suratnya yang sempat saya lihat, ya punya suratnya. Nah, mungkin lah kalau dia mengklaim kalau tidak punya suratnya, gitu kan? Cuman mungkin di... Atau tidak ada di posisi di Palembang, Hermin? Di Palembang? Di Palembang. Ya, kita tidak ikut terlalu dalam kalau soal sengketa ya. Karena kita tidak mendalam itu ya, bukan kapasitas kita ya. Kalau kita kan kapasitasnya untuk mempelajari sejarahnya. Jadi yang Hotel Palembang tadi, kalau aja helmi ini. Bukan. Jadi gini, waktu didirikan oleh Raden Nangde, itu diperinteskan untuk orang-orang yang datang ke Palembang, yang mau nginep. Misalnya pendagang dari luar, dari luar, orang-orang Belanda yang ada di Palembang. Homestee lah mungkin. Iya, seperti itu. Jadi kebutuhan untuk tempat tinggal untuk sementara itu kan, sama kita lah. Kalau kita datang ke daerah lain, kita butuh tempat tinggal, tempat nginep. Nah, seperti itu. Jadi dia membaca peluang itu. Tapi namanya ada sudah nama hotel di sebuah, Hotel Palembang. Hotel Palembang. Karena dia kan zuriat asli di Om Pelembang. Waktu itu kan tidak banyak Om Pelembang yang punya hotel. Iya. Dia termasuk toko yang menurut saya sih, secara ekonomis dia jeli. Tahun berapa lah hotel itu? 1905. Oh, tahun 1905 tadi ya. 1905 sampai dengan tahun 1945. Kenapa dia? Jadi dia sudah meninggal pun hotel itu masih ada. Tapi untuk kami, kebetulan kami juga tinggal di daerah situ. Kami lebih nyebutnya Hotel Nangling. Karena pemiliknya kan? Iya, iya. Berarti memang melekat ya? Melekat dengan nama dia. Nah, gitu. Hotel Nangling. Seperti itu. Mungkin itu lah ya? Iya, itu kalau kita berbicara tentang sejarah pergerakan dari Nangling itu. Dia sebagai tokopest, tokoppergerakan. Juga masuk sebagai pengurus inti atau ketua dari syarikat Islam pada waktu itu juga. Karena syarikat Islam ini ada organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Juga punya sekolah-sekolah. Kemudian dia juga terlibat dalam perbaikan menara Masjid Agung. Atau Masjid Sutra Mubaduddin yang sekarang ini juga sempat ikut menyelesaikan konflik masjid Lawang Kidul. Jadi dulu Masjid Lawang Kidul itu berkonflik. Tidak boleh melaksanakan sholat jumat karena sudah ada Masjid Agung. Nah, itu sempat konflik panjang. Nah, salah satunya peran dari SI pada waktu itu ikut menyuarakan. Bahwa sebenarnya Masjid Lawang Kidul itu boleh. Boleh melaksanakan sholat jumat. Tapi tentu dengan aturan yang dibuat khusus. Kalau tidak salah itu hasil akhirnya keputusannya adalah dibedakan menitnya. Jadi kalau Masjid Agung sudah sholat jumat, dia baru melaksanakan. Jadi agak jedah, ada selisih waktu. Ada kesepakatan antara ulama. Ada kesepakatan. Tapi agak panjang tuh polemik tentang Masjid Lawang Kidul itu. Sampai melibarkan para ulama dan sebagainya. Nah, Raden Angling itu juga ada peran itu. Ikut menyuarakan bahwa Masjid Lawang Kidul sebenarnya boleh. Karena melihat jarak yang sudah cukup jauh. Jadi kalau namun jalan itu duluan malah jalan Sudirman dengan jalan Angling. Nah, kalau untuk jalan, Sudirman jalan Sudirman itu kan dulu belum ada. Belum ada makanya. Ya, jadi yang dikenal itu jalan Talang Jawa yang sekarang jadi jalan Koloran Atmo. Jadi kalau dari cerita situ, arahnya itu, nembaknya langsung ke jalan Koloran Atmo itu. Waktu itu belum ada jembatan Ampera mungkin ya. Iya, belum lah. Makanya kan Sudirman itu kan lurusnya dari jembatan Ampera. Berarti setelah Ampera baru ada jalan ini Sudirman mungkin. Iya, jadi gini. Jalan asli itu ya jalan Talang Jawa itu. Nah, Talang Jawa itu yang sekarang kita kenal dengan jalan Koloran Atmo. Jalan yang Sudirman ini dibangun karena kebutuhan pengembangan jalan. Dan itu melewati atau tanah dari milik Raden Angling itu. Lalu kan jalan Koloran Atmo terus ke Pasar 16. Sampai ke 16, sampai Pasar Burung yang aku bilang tadi. Jadi dari wilayah 17 ilir yang kita kenal sekarang itu, titiknya itu di situ batasnya. Di kuburan itu, di persimpangan itu sampai ke Pasar Burung kalau jika kita sekarang ini. Titik kuburan Atmo. Nah, itu jadi titik. Itulah wilayah Kelurahan 17 ilir. Sampai ke Sayangan. Nah, lewat dikit dari Sayangan, dia masuk ke sininya 15 ilir. Kesananya ke arah laut ke 16 ilir gitu. Kalau meninggalnya ngapain lah? Sakit? Sakit. Jadi tahun 1913 lah sudah umur ya, 60. Saya pikir kalau menurut cerita sih sekitar antara 80-an. 80-an umurnya? Ya, umurnya. Kalau menurut dari data keluarga yang saya wawancari waktu itu, sekitar umur 80-90. Sayangnya saya tidak melihat dokumen tanggal lahirnya. Tapi diperkirakan seperti itu. Kenapa dia? Biasanya kan kalau zaman dulu kan lurus di dinding rumah. Iya, itu. Karena rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran tahun 65. Jadi itulah mungkin barangkali cerita. Ya, itu cerita seumit ya. Kalau kita lihat jalan Radenangli kan pasti toko. Jadi kenapa nama-nama jalan itu diambil daripada toko, tentu ada cerita dibalik itu. Jadi mungkin sudah jalan itu duluan ya. Dan itu baru jalan Spirman kali ya. Nah, Radenangli itu baru juga mengabadikan. Dulu memang ada kebijakan di Palembang ini kan mengabadikan nama-nama toko yang terkenal, toko yang berjuang, toko yang dianggap punya kontribusi diabadikan dalam nama-nama jalan. Seperti Bangkeran Karamoja itu di depan rumah dinas wali kota kan. Jadi memang ada kebijakan pemerintah kota tahun-tahun di akhir-akhir masa order baru ya. Tahun-tahun 80-90 itu mengabadikan nama-nama jalan. Ya, mungkin untuk mengabadikan nama-nama toko lah ya. Nama-nama toko. Kalau dulu, kalau di zaman kesultanan kan nama jalan kan tidak pakai nama toko, tapi lebih nama tempat. Ada nama sungai, ada nama wilayah, begitu kan. Nah, kalau sekarang mengabadikan banyak kenama-nama toko. Jalan Merdeka misalnya kan. Jalan Sudirma, jalan Kolenapung. Berarti baru jalan Kolenapung kan. Baru. Ya, setelah masa perjuangan. Dulu jalan apa namanya? Talang Jawa. Talang Jawa. Oke, demikianlah barangkali sekelumit lah ya. Cerita tentang Haji Nanglin, kalau yang memang penasaran nanti akan kita gali lagi. Ya, memang harusnya memang digali lagi. Ada cerita-cerita. Ya, mungkin biasanya kan orang tokoh itu punya kejayaan. Ya. Kebal, kan. Itu belum kita sampai ke sana. Iya, mungkin sampai di sana. Banyak cerita-cerita misteri juga masih menyelimutin mereka, kan. Iya. Demikian, dengan kemas Adi Panji. Semoga berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!